Sementara itu teror peringatan perang di Magetan semakin meluas. Tidak hanya selawas hari saja akan tetapi juga di Tawang Anom. Pederima surat kaleng itu mengaku ketakutan sampai tidak bisa tidur. Dalam rekaman CCTV milik warga terlihat seorang pria berjalan kaki di perumahan Tawang Anom Permai, Kelurahan Tawang Anom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Setelah dipastikan kondisi sepi, ia melempar amplop ke rumah warga di perumahan yang dikenal dengan nama KPR Kandang Ayam tersebut. Salah satu penerima surat kaleng adalah keluarga Sumardi, Ketua RW6. Sang istri Nani Lasmiwati menceritakan, saat mengetahui isi amplop berupa kertas bertuliskan peringatan perang, ia mengaku kaget dan takut kalau terjadi apa-apa dengan keluarganya. Bahkan ia mengaku tidak bisa tidur karena kepikiran adanya surat teror peringatan perang. Ia pun berharap aparat kepolisian mengusut tuntas dan mengamankan pelaku yang membuat resah masyarakat. Saya minta supaya diusut masalah itu jangan dianggap remeh. Soalnya itu ya juga meresahkan warga, gitu loh. Ya biarpun tok, ini surat peringatan bagi orang yang memberi, tapi kita kan tetap resah. Soalnya warga Magetan kok perang. Nah kita ini menginginkan damai, tidak ada masalah apa-apa. Kan gitu loh, Mbak. Ibu sampai nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur. Semalam itu saya kepikiran apa bapaknya, suami saya itu jadi RW itu apa, punya mungsu apa gimana, saya bingung. Sebelumnya, teror yang sama juga diterima warga Jalan Mongin Sidi, Kelurahan Selosari, Magetan. Bahkan hampir semua warga sepanjang Jalan Mongin Sidi menerima surat kaleng. Sepanjang Jalan Mongin Sidi ini dapat semua. Nyaris semuanya dapat. Isinya sehingga sama? Isinya seperti ini. Ini lihat. Isinya seperti ini. Dan semua tetangga dapat ini. Yang khususnya untuk yang di tepi Jalan Raya. Menanggap hal itu waktu mana Pak Warga Pak? Ya, karena ini kok dapet seperti ini, mereka juga masih bertanya-tanya ya. Ini maksudnya apa?